Kalau mau menghapus semua data yang ada di hard drive, yang harus dilakukan adalah memformat bagian penyimpanannya. Kita bisa melakukannya melalui dismanagement. Pada beberapa kasus, data yang ada di hard drive susah untuk diformat ulang. Contohnya pada SSD yang saya koneksikan melalui HDDN Closer ini. Untuk melakukan format melalui Command Prom, kita harus menjalankannya sebagai administrator. Setelah berjalan, ketikan di Spark. Kemudian, tekan tombol Enter. Tunggu beberapa detik sampai proses mendeteksi selesai. Kalau sudah muncul sintaks disk part, ketikan list disk untuk melihat penyimpanan yang terbaca dalam program. Lalu tekan Enter. Pada kasus ini, saya akan format hard drive yang ada di disk 1. Untuk penyeleksinya, ketikan select disk sesuai dengan nomor urutannya. Kemudian, kemudian Enter. Sekarang disknya sudah terseleksi. Kalau mau memastikannya, ketikan lagi list disk. Kalau sudah ada tanda pada bagian disk, berarti disknya sudah terseleksi. Untuk melakukan penghapusan, ketikan perintah clean. Kemudian Enter. Kalau sudah muncul pemberitahuan seperti itu, berarti proses penghapusan telah berhasil. Kalau dicek melalui disk manajemen, disk yang tadi dipilih sudah terlihat kosong dan terbaca unlocated. Terima kasih telah menonton! Dan sekarang, kita bisa merubah style partisiunnya. Seperti itulah cara mengapus data hard drive melalui CMD. Sampai disini saja video tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.